Kisah percintaan berubah menjadi petaka dan berakhir di Kepolisian. Hal ini cocok menggambarkan situasi pasangan muda Windy Eka Putri Data dan Carlos Daud Henry. Beberapa waktu lalu pihak pengadilan tinggi Kupang akhirnya mengabulkan gugatan denda sebesar 1,4 miliar rupiah dari Windy. Windy sebelumnya menggugat pacarnya Carlos Daud Henry 28 tahun karena batal dinikahi. Diketahui kasus tersebut sudah bergulir lebih dari satu tahun. Kuasa hukum Windy, Jeremia Alexander merasa lega gugatan kliennya akhirnya dikabulkan pengadilan. Dalam sidang yang diputuskan pada 5 April lalu, hakim menyatakan bahwa perbuatan Carlos telah melawan hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya dikenal Youtube dan Facebook Tribun Timur.